Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini paket kami datang Sebuah paket dari KeepSmart Apa isinya? Langsung aja kita unboxing dan kita ulas di apa aja di review Oke, hari ini rencananya kami mau modding keyboard kami nih Yaitu Digital Alliance Mecha Sport Salah satunya dengan mengganti switch-nya menggunakan red switch dari seller di toko oranye Yaitu KeepSmart Ini merupakan sebuah linear switch besiutan WuQuest Studio Serinya WS Red Yang akan kami pergunakan untuk mengganti keycaps bawaan mechanical keyboard kami Nah, ini dia switch-nya guys Ini sudah dustproof Ditandai adanya bentuk kotak atau cover pada bagian stem-nya Stem-nya sendiri berbahan dasar pom Atau poly-oxy-methylene atau asetoplastik Untuk upper dan bottom housing-nya pakai nylon 5 pin, spring-nya sudah double stage Dan cukup berat di 67 gram Tapi rasanya cukup smooth ya guys Karena ini sudah loop bawaan lahir alias factory loop Keren Nah, pertama-tama tentu aja kami mau siapin dulu nih Tools yang akan kami pakai untuk mod switch keyboard-nya Apa aja? Pertama tentu aja siapin keyboard-nya Kemudian ada keycaps pullernya Lanjut, kami siapin juga switch pullernya Keduanya ini merupakan bawaan keyboard-nya ya guys Lanjut, ada wire chopper atau pemotong kabel Nah, ini untuk apa? Nanti kami sepil ya Alat ini tuh untuk apa? Lanjut, yang terakhir tentu saja siapin juga WS Red Switch-nya ya guys Oke, kalau sudah Selanjutnya kami akan mulai chopper keycaps-nya menggunakan keycaps puller Tuh, lihat guys Walaupun hitungannya ini budget keyboard Tapi sudah dikasih switch yang dustproof Even better dari keycaps keyboard di AMKR yang lebih baru FYI, keyboard ini tuh keluaran tahun 2017 Sedangkan di AMKR keluaran tahun 2020 Tapi malah masih pakai yang non-dustproof Walaupun keycaps DA Mekasport ini dikasih switch otemu Dan tidak factory loop Udah gitu punya kami tuh yang blue switch Dan ini tuh click ya Lebih berisik daripada tactile switch Jadi karena gak berisikin warga Akhirnya kami putuskan untuk ganti ke yang linear Dengan harapan suaranya jadi lebih talky Jus, lanjut kita copot switch-nya Nah, berikutnya kami siap-siapin nih Form yang akan kami pakai untuk foam mode keyboard kami Bang, itu apa bang? Bang, kenapa gak pakai eva foam? Oke, jadi singkat cerita kami tuh keliling cari tempat yang jual eva foam di dekat rumah Tapi gak ketemu Karena kalau nunggu beli online lama dan kami jarang ketemu Akhirnya kami memutuskan untuk cari foam yang ada di rumah Akhirnya ketemulah foam dari bekas bungkus peripheral PC Dan setelah kami cari tahu Ini ternyata sepertinya bukan eva foam Melainkan pi foam Tapi tanpa pikir panjang Kami langsung coba eksekusi Selain itu Kami juga nyiapin satu buah gulungan lakban kertas Yang akan kami gunakan untuk campus mode Yaitu melapisi PCB keyboard Dengan tujuan untuk mengurangi hollow di keyboard Akan tetapi Ada tapinya nih Setelah kami coba untuk nempelin lakban kertasnya ke bagian pembawah PC-PC mecha sport ini Anehnya gak nempel-nempel Padahal udah kami coba bersihkan supaya tidak berdebu Tapi still doesn't work Akhirnya kami putuskan untuk coba foam mode aja Nah setelah selesai memotong-motong PE foamnya Berikutnya tentu saja kita harus pasang PE foamnya pada bagian case keyboard Ini bertujuan untuk mengurangi space kosong antara plate atau PCB dan casing Sehingga mengurangi suara hollow Mudahnya Mode ini akan membuat keyboard bersuara lebih dalam atau deeper Dan terasa penuh atau full Jangan lupa saat pemasangan Berikan lubang pada bagian lubang scrub keyboard Untuk memudahkan memasang scrubnya kembali Oh iya Ini karena memakai bahan bekas Akhirnya ya harus tambal-tambalan begini Karena kurang panjang Ketebalannya juga sedikit berbeda Tapi semoga hasilnya gak jelek-jelek amat ya Oke sekarang kami spill nih Jadi si wire cutter atau gunting gawat ini tuh fungsinya adalah memotong kaki atau pin si switch yang mau kami pasang ini Karena DA mecha sport itu belum hot swap dan hanya beberapa switch yang bisa Termasuk si WS ini Tapi ya begitu harus diakalin dengan potong pinnya agar jadi 3 pin Nah kira-kira kayak gini nih contoh suaranya Oh iya kalian kalau mau sikat switch tools dan bahan modingnya Kalian bisa cek di deskripsi ya guys Langsung sikat aja dari link Tak usah ragu Tak usah bimbang By the way maaf ya guys pas pasang switchnya lupa di videoin Pokoknya kalau sudah dipasang dengan benar switchnya ke plate keyboard kalian Langsung aja dipasang platenya ke case Jangan lupa juga untuk dipasang screwnya dengan benar Ini punya kami rada kocak ya guys Ada satu switch yang patah pinnya Jadi gak bisa terpakai Jadi tips juga nih buat teman-teman pastiin kalian beli spare atau lebihnya Untuk mencegah terjadinya pin switch yang patah atau bengkok Kita cari bautnya dulu Nah kan lagi-lagi hampir lupa di videoin Ini pokoknya setelah selesai platenya dipasang ya guys ya Langsung aja pasang juga keycap sekalian Kok gak di loop dulu? Iya Ini langsung kami pasang soalnya factory loop ya guys Buat kalian tim rebahan Kalau weekend dan gak mau ribet untuk lubing kayak kami Ya kami saranin pake yang factory loop atau preloop dari seller aja Soalnya buat kami hasilnya sudah cukup oke ya Bisa kalian simak di typing soundtestnya abis ini Sampai jumpa Nah kira-kira begitu guys Overall untuk mod ini kurang lebih kami ngabisin sekitar 300 ribuan ya guys ya Rinciannya bisa kalian kepoin di deskripsi video So menurut kalian gimana? Dengan modal PE foam bekas dan ganti switch anti lubing lubing club gini Menurut kalian worth it gak? Buat kami sih worth it ya Karena bisa buat ASMR-ASMR-an Dan enak banget dipake buat ngetik-ketik tugas kami Tanpa ngeberisikin warga lagi Sekian dari apa aja di review Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kalian Tetap sesuaikan kebutuhan dan budget kalian ketika mod Dan jangan berlebihan Jangan lupa subscribe channel kita Like dan share video ini ke grup-grup WA, FB, IG, dan semua jejaring sosial kalian Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb